Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Selamat datang Selamat datang kembali di sesi 2 Untuk Sajian pembelajaran ruta rumah belajar Atau Sapa DRB Sesi kedua kali ini dengan Pak Rahmat Syafi ya Sehat Pak Rahmat Alhamdulillah sehat Dan Pak Oji juga nih yang jauh dari kendari Alhamdulillah Pak Rican Sehat Pak Rican Ini juga masih banyak teman-teman yang masih mengikuti Sapa DRB Baik Karena waktunya juga sudah lewat 12 menit Silahkan Pak Oji dan Pak Rahmat Waktu dan tempat silahkan Terima kasih Mas Toto Terima kasih atas pengawalannya yang luar biasa Mulai dari sesi 1 Mudah-mudahan lancar sampai sesi 3 nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Anak-anak hebat dari seluruh Indonesia Spesial juga buat Pak Guru kita yang sudah hadir Bapak Rahmat Syafi MPD Kota Tasik Malaya Jawa Barat Salam kenal dari kami di seluruh Indonesia Siap 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 Kembali bergabung di sesi 2 Sajian pembelajaran Sapa DRB Yang diselenggarakan oleh Pusat Data Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Di sini bersama saya Pak Oji Saya sendiri dari SMP Negeri 1 Kendari Kota Kendari Tulawesi Tenggara Alhamdulillah saya diamanahi oleh Pus Dating Menjadi Duta Rumah Belajar Tahun 2017 Tahun 2017 Ya Oke Pada kesempatan ini Saya akan menemani Pak Rahmat Dengan nama lengkap Bapak Rahmat Syafi MPD Guru SLBN Taman Sari Kota Tasik Malaya Provinsi Jawa Barat Apa kabar Pak Rahmat Alhamdulillah baik Khoji Siap menemani anak-anak kita ya Ya selamat kenal juga dari AP ya Dari Tasik Malaya Ya Pak Rahmat ini sehari-hari ngajar di kelas 8 Dengan Tuna Gerahita Insya Allah nanti akan mendampingi anak-anakku sekalian Nah sebelum saya serahkan ke Pak Rahmat Saya mengingatkan kembali untuk anak-anak Dan Bapak Ibu pendamping Kami mohon tetap mendampingi anak-anak kita Selama pembelajaran ini berlangsung Kami ingatkan pula dalam sesi ini sama dengan sesi 1 Kita ada 3 kuis ya Di mana masing-masing kuisnya Anak-anakku akan mendapatkan pulsa 25 ribu rupiah Langsung akan dikirimkan ke nomor handphone masing-masing Kita ingat yang sudah mendapatkan menjawab benar di kuis nomor 1 Misalnya maka tidak diperkenalkan lagi untuk mengikuti di nomor 2 Kecuali tidak ada yang bisa menjawab Bagaimana cara menjawabnya? Saya ingatkan sekali lagi Ada 2 cara Yang pertama Bisa menjawab di kolom chat Dengan format misalnya IH jarah 1 sama dengan B Atau bisa juga Langsung berbicara dengan arah sumber kita Dengan menjawab Dengan mengklik ikon mic untuk berbicara Baik rasanya anak-anak kita sudah tidak sabar lagi Ingin mendekatkan materi dari guru hebat kita Sini Persilakan kepada Pak Rahmat Safi'i Guru dari SLBN Taman Sari Kota Tasik Malaya Untuk memanfaatkan materinya Silahkan maka teramat Terima kasih Pak Waji Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi anak-anak menuju siang Sekalian perkenalkan nama Tapa Tapa Sertengi Perkenalkan nama Pak Pe Pe asal dari SLBN Taman Sari Kota Tasik Malaya, Jawa Barat Hari ini Pak Pei akan menjelaskan tentang tema 3 Tema 3 sahabat satwa dengan subtema 9 yaitu hewan peliharaan Tapi sebelumnya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing Seperti halnya tadi Pak Lili Sulistio sudah mengajarkan bahwa kita sebelum belajar harus berdoa dulu Agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam segala hal Dan juga sekarang ini lagi musimnya COVID-19 Mari mudah-mudahan kita terbebas dari COVID-19 Amin ya Rabbah Alamin ya Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Robi Ibni Ilman Marjukni Fahman Masih semangat Said Halo Said masih semangat Said masih semangat Said halo Halo dari Banyuwangi Mana Kaisanya tadi ada Kaisa Halo Kaisa dari Tarakan Pak Fik Kaisa dari Tarakan Jauh ya dari Kalimantan ya Kalimantan Utara Kalimantan Utara Said dari Banyuwangi ya Halo Said Ganteng Halo Said Terima kasih Pak Oji ya Ya hari ini Pak Fik akan melanjutkan materi dari Materi dari Pak Lili ya Pak Lili itu tentang keindahan alam Kalau Pak Fik tentang sahabat-satwanya ya Biasa ada di pantai tersebut juga ada satwa-satwanya Tetapi hari ini Pak Fik akan lebih detail tentang Satwa, sahabat-satwa dari hewan peliharaan ya Baik Next, lanjutnya Jadi Pak P akan menjelaskan ada 8 langkah yang harus ditempuh dalam pembelajaran ini Yang pertama mengamati Kedua menanya Ketiga mencari tahu Keempat melakukan Kelima menalar Keenam mengkomunikasikan Ketujuh merefleksikan Dan ke delapan interaksi dengan orang tua Ini materi ini Dari delapan langkah ini Nanti akan Pak Fik sampaikan satu persatu Mudah-mudahan Anak-anakku sekalian tidak bosan ya Dengan Pak Fik Karena Pak Fik akan menjelaskan secara inci Apa saja sih hewan peliharaan yang ada di rumah masing-masing ya Tetapi Pak Fik akan fokus pada salah satu hewan peliharaan yang ada di sekitar rumah kalian ya Sebenarnya rumah kalian jadi banyak sekali hewan peliharaan yang ada di dunia ini Tetapi tidak semuanya harus diberikan hari ini karena tidak akan nyampe waktunya Tetapi ada salah satu hewan peliharaan yang nanti akan Pak Fik jelaskan ya Mudah-mudahan Nah Said masih semangat ya Said ya Keisa juga masih semangat dan juga teman-teman adik-adikku sekalian juga Masih semangat untuk belajar sama Pak Fik ya Nah selanjutnya ya Pak Oji Yes Nah disini ada jenis-jenis hewan peliharaan ya Hewan peliharaan yang nomor satu itu apa kira-kira Said ya Saya sudah tahu yang nomor satu apa itu Burung Ya Itu Said Burung Ya burung Ya burung Yang kedua apa Said ya Apa Itu Belum tahu ya Belum tahu ya Itu namanya kura-kura Kura-kura Yang ketiga ada marmut Dan juga yang keempat ada landak Yang kelima ada kukreng Yang kelima yang ke-6 ada cincilat ya Kalau bahasa Sundanya itu celemis ya Sundanya itu celemis ya Yang ketujuh ada diam Ke-7 Ke-7 Ke-8 itu kelinci ya Ke-8 itu kelinci ya Ke-9 Ke-9 Ke-10 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 Jadi jenis-jenis hewan peliharaan itu Ini hanya seorang kecil dari hewan peliharaan Yang bisa dipelihara Di rumah masing-masing Tetapi sebelumnya Bapak juga akan menjelaskan Hewan peliharaan Hewan peliharaan adalah Oh ada ini ada EHO nya ya Pak Oji katanya ada EHO nya ya HP nya Bisa di ini Saya tidak pakai HP saya pakai laptop Sudah aman oke lah Hewan peliharaan atau hewan timangan Adalah hewan yang dipelihara Sebagai teman sehari-hari manusia ya Kalau hewan peliharaan itu adalah begitu ya Hewan peliharaan atau hewan timangan Adalah hewan yang di Halo siapa yang masuk ya Hewan peliharaan atau hewan timangan Adalah hewan yang dipelihara Sebagai teman sehari-hari manusia Hewan peliharaan itu Biasanya memiliki karakter setia pada majikannya Apa saja yang boleh dipelihara Hewan peliharaan yang ada di bumi ini ya Apa saja kira-kira Yang bisa dipelihara sebagai teman Sehari-hari manusia Kucing I Trikus Trikus boleh dipelihara Anjing Ya bagus Betul Apa lagi Ayam Ayam boleh dipelihara Apa lagi Emut Emut, ya boleh Apalagi yang Kura-kura Kura-kura juga boleh Siap, apalagi Apalagi Ginci Ginci, ya betul Bagus, apalagi Enggak Cium Kucing, ya betul Kucing biasanya banyak orang Yang memeliharanya, ya Karena kucing itu Bisa menjaga Majikannya dari Kus, ya Biasanya tikus takut sama Kucing Ini siapa yang cantik Halo Siapa yang cantik, ini siapa Ini Suwandi Suwandi Rini, ya Suwandi Rini Dari mana itu Suwandi Rini Halo dari Surabaya Salam kenal ya dari Pape Dari Jawa Barat, ya Nanti Nanti ikutin kuisnya, ya Nanti dapat uang, ya 25 ribu setiap Ada pulsa masih 25 ribu, ya Iya, betul Selanjutnya Pak Oji Next, gitu Suwandi Rini Suwandi Ini gambar Muncul di sini Gambar apa Kucing Jadi Kita juga bisa Mengamati Hewan peliharaan Kucing ini Di rumah Suwandi punya Kucing di rumah Punya 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 Siapa lagi yang punya Namanya siapa Kucingnya Kucing Namanya nggak Kucingnya Namanya Nyalis Ya Ya kucing Jadi Kita bisa Mengamati Gambar Atau kegiatan Mengamati Itu bisa Bisa gambar Kucing Video Pembelajarannya Melalui video Pembelajaran Kucing Atau bisa Mengamatinya Di sekitar Rumah Kita Ya Hewan peliharaan Itu tidak hanya Kucing saja Tadi sudah disebutkan Ya ada Anjing Ada Marmut Ada Kelinci Ada burung Tetapi Yang Yang paling sering Dijumpai Di rumah-rumah Kita itu Ada Aku Kucing Ya Ini Kira-kira Kucing ini Perempuan Atau Laki-laki Ya Halo Keisha Cantik Halo Keisha Ini Keisha Ini ada Hewan apa Ya Kucing Hewan Kucing Coba Tuliskan Kucing Bisa Menuliskan Kucing Bisa Coba Lihatkan Ke Bapak Coba Diangkat Tulisannya Coba Diangkat Tulisannya Halo Diangkat Dikiniin Coba Coba Lihatkan Dicipi Hewan Kalau Sudah Menyebutkan Sudah Mengamati Gambar Tersebut Boleh Disebutkan Namanya Apa Dan Tuliskan Di Bukumu Halo Jahra Halo Jahra Nusa Banina Mana Nusa 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 Kemati Dik Kemati Lagi Dik Sejanya Kayaknya Tidak Kuat Nggak Dik Tulis Bisa Nggak Nggak Dibantu Sama Orang Tuanya Nulis Nggak Jahra Cantik Bagaimana Jahra Bagaimana Tengah Tengah Itu Dia Tulisannya Keisha Udah Nampak Tulisannya Keisha Boleh Nulis Boleh Nulis Yang Cut Juga Tulisannya Boleh Nulis Boleh Nulis Ngan 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 Susah Apa Tengah Ngan 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 Pegang U Di mana Di bawah Nanti Nanti Diperlihatkan Ya Apa Apa Tengah 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 Sambil berdiktekan ya Supaya jadi Tahu dari gambarnya saja Tapi juga anak-anak harus tahu Bagaimana cara penulisannya yang baik Padahal Oh pinter Ya jarang Nursa Brina Pinter ya menuliskan Terima kasih kepada mamanya juga Kalau sudah paham Kita menginjak kegiatan selanjutnya Tadi apa? Setelah mengamati Kita menginjak kegiatan kedua Yaitu menanya Ayo Pak Waji Next Dalam kegiatan menanya Jadi Bapak sudah Menampilkan gambar Gambar Nah gambar ini Dalam pertanyaan ini Jika kalian bisa melihat langsung Jadi kegiatan ini Diusahakan anak-anak itu Bisa aktif Untuk menanyakan ya Menanyakan atau memberikan pertanyaan Kepada gurunya Atau kepada siapapun Boleh juga ya Nah jadi Pertanyaan ini Dilontarkan Oleh anak-anak Kepada ibu bapanya Atau kepada teman-temannya Atau kepada gurunya ya Disini Pak Pe Mencubbarikan contoh Apa sih Yang harus ditanyakan Jadi kita Tunggu dulu Gambar Ini kira-kira Gambar apa ya Yang nomor satu Itu ada Suat ya Suat Bisa dengar Suara saya Suat patung Bukan suat kotoran Itu siapa ya Ibu Siapa ya Keisha ada Keisha Keisha itu gambar apa Keisha Berkucing Yang kedua Berapa jumlah kakinya Empat Ada Empat Yang nomor tiga Pengakanan hewan Kucing Siapa yang kasih Makan hewan Kucing Siapa yang Ngasih makan Hewan Kucing Aku Iya Zahra Ya Maka Kalian memberikan Makan Hewan Kucing Dimana Memberi Bukannya Halo Dada Dakep Ya Makan 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 Diretakan Piring Jadi Kucingnya Yang makan Bukan Suka Nyuapin Kucing Ada Yang Nyuapin Kucing Enggak 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 Ada Ya Jadi Kucing itu Diberikan Kucingnya Diretakan Di Piring Kemudian Dilekatkan Nanti Kucingnya Yang Makan Jadi Jangan Disuapin Nanti Kalau Disuapin Digit Harus Hati-hati Hati-hati Memberikan Nanti Nanti Cakar Ada Cakarnya Kucing Tajam Nanti Kena Kucing Meskipun Hewan Kesayangan Harus Tetap Hati-hati Meskipun Hewan Kesayangan Kita Kita Harus Tetap Hati-hati Terhadap Hewan Tersebut Karena Hewan Tersebut Tidak Mempunyai Akal Tetapi Mempunyai Kuling Asal Napsu Jadi Kalau Misalkan Kita Tidak Hati-hati Memberi Nanti Kena Cakarnya Berdarah Selanjutnya Kegiatan Ketiga Lanjutkan Kegiatan Ketiga Mas Toto Nah Di Kegiatan Ini Baru Kita Akan Mencari Tahu Apa Sebenarnya Kita Harus Kasih Tahu Ya Jadi Mencari Tahu Tersebut Itu Bisa Melalui Wawancara Misalkan Kalau Misalkan Zahra Atau Dadam Atau Keisa Atau Said Menemukan Hewan Peliharaan Menemukan Hewan Peliharaan Di rumah Boleh Kita Mewawancari Atau Menanyakan Kepada Yang Punya Atau Menanyakan Kepada Ibu Bapak Guru Mencari Tahu Apa Si Yang Tidak Pernah Kita Kenal Sebelumnya Tetapi Kita Ingin Tahu Ingin Tahu Hewan Tersebut Tetapi Kalau Sudah Tahu Hewan Tersebut Terus Kita Mewawancarainya Atau Memberikan Atau Menceritau Bisa Juga Di Perpustakaan Membaca Buku Di Perpustakaan Atau Juga Menceritau Dari sumber Lain Misalkan Dari Youtube Atau Dari Internet Atau Dari Teman-teman Kita Juga Kalau Kita Tahu Bapak Sudah Memberikan Contoh Panduan Wancara Misalkan Begini Kalau Misalkan Zahra Melihat Hewan Yang sebenarnya Belum tahu Sebelumnya Tiba-tiba Ada hewan Melintas Di rumah Zahra Apa sih Itu hewan Apa ya Belum tahu Misalkan Ada Hewan Itu Yang belum pernah Dilihat Sebelumnya Jadi Tanyakan Kepada Mama Atau Kepada Papa Atau Kepada Ayah Bundamu Apa Itu ya Hewan Tadi Melintas Seperti Begitu Terus Apa sih Makanannya Apa sih Terus Kok bisa Ada di sini Seperti itu ya Kalau misalkan Kita mau menceritakan Sesuatu itu Kita harus Membaca Membaca Buku Atau Kita mencari Tahu Di nomor lain Misalkan Kita melihat Internet Atau Misalkan Kita melihat Di Youtube Atau Misalkan Kita Melihat Apa Bertanya Kepada Teman kita Yang sudah Tahu Seperti itu Di kegiatan Yang Kegiatan Tiga Paham Kalau sudah Paham Kita Menginjak Kegiatan Keempat Kegiatan Empat Selanjutnya Jadi Bapak Sudah Sudah Punya Atau Sudah Mempunyai Artikel Siapa Yang bisa Membaca Ini Yang bisa Bisa Ayo Siapa Yang bisa Kesa Misa Kesa Dari Tarakan Kalimantan Utara Hewan Perliharaan Ini L choice In Makan hewan kabinah ya koma nya ya Abah semuanya penyukai kita join pembelajaran Ayo aplikasi kalau ngomong-ngomong tpr sel hari lihat nah Pintar, Kaisa pintar Jadi teks bahasaan ini yaitu Hewan periharaan kucing merupakan salah satu hewan periharaan Abang memelihara hewan kucing karena abang menyukainya Kucing diberi makan dua kali sehari Kucing suka makan ikan atau pindang Kucing suka melompat-lompat Abang menamakan kucingnya dengan nama kucit Yaitu hewan periharaan lain adalah burung Orang menyukai burung karena lucu dan suaranya indah didengar Next Nah, dari bacaan tersebut kita temukan informasinya Misalkan begini ya Siapa yang memelihara kucing? Siapa yang memelihara kucing? Abang Oke Betul, jahara pintar Ya, betul Apa makanan kucing? Kucing Oh, pintar Bagus, jahara kisah pintar-pintar ya Apa nama hewan periharaan selain kucing? Kucing Anjing Tadi di bacaannya apa? Belum-belum Ya, pintar, hebat ya Belum-belum Kalian menyukai kucing Limut 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 Apa lagi? Lucu 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 Apa lagi? Keren, jahara Keren, jahara Lintar 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 Ceren Gemas Gemas J voulez Lintar 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 Ka66 mengapa kalian menyukai kucing yang nomor 5 siapa nama kucing abang namanya siapa tadi uncrit ya uncrit ya betul nama kucing abang itu namanya uncrit ya uncrit baru melahirkan anaknya dua kemarin udah melahirkan nama uncrit kucingnya ya boleh next setelah dirasa cukup menggali informasi tadi dari bacaan tadi kemudian kita tuliskan tabel 1 nama hewan terus nama makanannya siapa yang bisa menuliskan nomor 1 nama hewannya apa keesya 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 sebaik nomor 1 hewan apa nama hewannya kucing kucing makanannya apa ikan oke pinter coba jahra nomor 2 jahra nomor 2 ayo makanannya apa makanannya apa ikan ikan nama hewannya ikan makanannya apa dendak dendak ya boleh dendak ya dendak boleh ya betul jadi kalian boleh menuliskan nama-nama hewan sampai berapapun juga boleh ya dari nomor 1 sampai nomor 10 ya misalkan nama hewannya kerbop kelimpi itu nama makanannya tuliskan ya lihatkan ya kalau sudah kalau sudah sudah menuliskan boleh diperlihatkan diperlihatkan di buku di buku nanti nanti dari dari bapak dikasih nilai ya betul kan paham kan ya next nah yang keempat yaitu kegiatannya melakukan ya disini ada 7 video ya jadi boleh satu klik klik video semua gambar ini bisa bergerak ya bisa bergerak nih nah ini kucing lagi apa nih ini nomor ke satu kucing lagi apa jalan lagi berjalan jadi kucing itu bisa bergerak gerak kayak manusia bisa berjalan ya bisa bergerak ya semuanya semua yang dilakukan oleh kucing bisa dilakukan oleh manusia semua yang bisa dilakukan manusia bisa dilakukan oleh kucing karena manusia dan kucing sama-sama makhluk Tuhan makhluk hidup bisa makan bisa tidur bisa nyari makanan sendiri ya bisa apapun tetapi gerakan ini gerakan-gerakan kucing yang ada di video ini boleh dilakukan nanti ya boleh dilakukan misalkan belakang berjalan berarti yang nomor 2 nya coba di klik berlari 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 ya jadi kegiatan yang pertama kucingnya berjalan yang kedua berlari ya betul nomor 3 klik 4 mengintip 4 nomor 3 apa bukan mengintip ada suara nya itu menggeleng-geleng kok videonya itu ya gak jelas ya jadi kayak mengintip kata kaisa itu mengintip padahal lagi geleng-geleng lagi geleng-geleng gitu ya lagi geleng-geleng kepalanya jadi boleh dilakukan oleh kaisa ini bergeleng-geleng ya coba yang nomor 4 nya nomor 4 ayo nomor 4 coba diklik kenapa ngutinnya lagi main lagi main katanya Pak Rahmat Pak Fy bagaimana bukan ayo dicoba lagi garuk-garuk madem garuk-garuk betul itu kucingnya lagi garuk-garuk garuk-garuk kayak gini garuk-garuk ya jadi si kucing ini lagi garuk-garuk tadinya kucingnya joget-joget tetapi nanti kebanyakan kalau joget-joget lagi garuk-garuk yang kelima ini nomor 5 lagi apa guling-guling guling jadi nomor 5 itu kucingnya lagi guling-guling lagi guling-guling betul nomor 5 nomor 6 nomor 6 lagi guling-guling 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 pantatnya di guling-guling gitu kayak guling-guling itu kayak kalau di Sunda itu kayak lagi joget-joget guling-guling 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 itu yang nomor 3 nomor 3 itu guling-guling nomor ke 8 6 itu adalah guling-guling nomor ke 7 7 ya oke melompat melompat jadi nomor ke 7 nya yaitu kucingnya lagi melompat nanti kegiatan ini bisa diperagakan ya berjalan berlari geleng-geleng garuk-garuk guling-guling dialog dan juga kompat ya dari laptop bisa di temen-temen dari laptop bisa dari laptop bisa 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 mulai kegiatan menalar ya kalau menalar itu lebih ke mengingat ya mengingat apa yang sudah dilakukan apa yang sudah diberikan misalkan gini ya kalau kita sudah mencari tahu informasi dari berbagai sumber misalkan kita itu sudah tahu sumbernya itu misalkan hewan periharaan itu dari misalkan apa sih hewan ini termasuk hewan temak atau hewan periharaan atau hewan hewan tunggangan misalkan kayak gitu yang dituliskan misalkan misalkan begini ya men-checklist atau mencetang misalkan kerbuk itu bisa dikategorikan hewan peliharaan jadi satu kembal dicetang dia dengan di apa dicetang di kolom peliharaan tetapi mencari sumber ini mencari sumber informasi ini boleh dari internet boleh juga dari informasinya dari pertanyaan kepada orang tua ataupun misalkan kita bertanya kepada teman-teman kita yang sudah tahu atau juga kita melihat dari televisi ataupun koran ataupun dari apapun sumbernya banyak sekali kita tentang hewan peliharaan kita boleh menuliskan di kolom tersebut misalkan nomor satunya kerbau termasuk hewan peliharaan atau hewan pertenak kalau misalkan dua-duanya jadi diconteng diconteng dua-duanya jadi misalkan seperti itu setelah kita ingat misalkan nomor duanya nama hewannya ayam ayam termasuk hewan peliharaan atau hewan ternak dua-duanya jadi boleh diconteng dua-duanya nomor tiga misalkan hewannya anak konda misalkan anak konda itu peliharaan atau ternak siapa yang melihara anak konda siapapun yang boleh memelihara itu kan hewan peliharaan itu hewan yang menemani kita di rumah jadi hewan itu harus jinak harus benar-benar hewan itu bisa ada kendangnya terus bisa dikasih makamnya jadi kita seolah-olah memelihara anak kita sendiri jadi harus dikasih kandangnya dikasih rumahnya dikasih makanannya jadi jangan santai kita memelihara hewan tetapi tidak dikasih kandangnya tidak dikasih makanannya itu nanti mati jadi di kegiatan lima ini kalian boleh menuliskan hewan sebanyak mungkin jadi tidak terfokus pada yang di yang papai berikan ya jadi boleh sebanyak mungkin yang kalian tahu sebanyak mungkin yang kalian ingat sebanyak mungkin yang kalian tanyakan kepada teman-temanmu tuliskan semuanya di kolom ini nama hewannya apa termasuk hewan peliharaan atau hewan tenak ya paham sudah paham kita menginjak kegiatan enam kegiatan itu adalah mengkomunikasikan bisa kan kalau mengkomunikasikan itu apa saja yang yang bisa dikomunikasikan hello mau mengkomunikasikan itu identik dengan kita kan ya berbicara boleh tetapi mengkomunikasikan ini tidak harus berbicara tidak harus menceritakan menunjukkan pun itu bisa dimakan mengkomunikasikan misalkan coba tunjukkan gambar ayam misalkan anak bisa menunjukkan gambar ayam gambar ayam itu sudah mengkomunikasikan ya tidak harus menceritakan itu tidak harus selalu dalam bentuk orang atau bentuk lisan tetapi dalam perbuatan pun namanya itu mengkomunikasikan misalkan kita mau menempel gambar-gambar hewan peliharaan itu juga sudah mengkomunikasikan tetapi itu harus dengan perintah sesuai dengan perintah kalau misalkan perintahnya coba tempelkan hewan tersebut tetapi anak tersebut malah menunjukkan itu sudah salah tetapi kalau peruhannya betul misalkan menempelkan tetapi anak sudah menempelkan itu namanya mengkomunikasikan mengkomunikasikan disini itu harus sesuai dengan perintah kalau misalkan coba tempelkan gambar hewan kucing anak menempelkan itu namanya mengkomunikasi nah jadi kalau misalkan atau memperagakan goyang-goyang kucing misalkan tadi ya anak itu bisa memperagakan goyangannya itu juga sudah mengkomunikasikan tetapi langkah baiknya kalau mengkomunikasikan itu adalah menceritakan menceritakan apa yang kalian lihat apa yang kalian dengar apa yang kalian ingat kalian menceritakan kepada orang lain dengan bentuk lisan dengan bentuk cerita mau dituliskan mau diceritakan secara lisan itu sudah merupakan kegiatan yang paling bagus dalam hal mengkomunikasikan misalkan begini ya kalau misalkan kita mau menceritakan hewan-hewan peliharaan kita harus kumpulkan dulu apa saja yang harus diceritakan misalkan gambar-gambar hewan misalkan makanan-makanan hewan terus misalkan kesukaan hewan misalkan apa nama-nama hewannya terus dituliskan di dalam tabel tadi ya tabel tadi yang di tabel 5 kalau sudah dituliskan di dalam tabel baru kita ceritakan nomor 1 misalkan nomor 1 nama hewannya kerbau kerbau termasuk hewan peliharaan makanannya rumput misalkan terus tinggalnya di sebuah jadi menceritakan itu lebih kepada mengkomunikasikan melalui tulisan atau melalui tulisan atau peragaan atau juga perlakuan juga bisa dikategorikan dalam kegiatan mengkomunikasikan next kita dekat-dekat quiz nih ya Pak Fia dua lagi ya oke yaitu merefleksikan jadi merefleksikan ini yaitu anak membuat pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh guru itu tidak tidak harus yang diberikan oleh gurunya tetapi bisa juga diganti atau dikembangkan sesuai dengan kemampuan anak-anak atau secara situasional atau juga secara konteksual itu tergantung kepada materi yang diadilkan hari itu ya jadi anak dapat merefleksikan atau misalkan kita bersyukur atas nikmat Tuhan yang menceritakan melalui itu juga refleksi ini waktunya sebentar lagi Pak Oji kita sudah masuk quiz nanti kan masih setelah ini anak-anak juga akan ada nomor 8 nomor 8 ini ya ke foto sistem nomor 8 yaitu hitam nomor 8 ayo nomor 8 berinteraksi dengan orang tua ya berinteraksi dengan orang tua itu kita melatih siswa terbiasa berbicara dengan orang tua dan juga orang tua mengerti apa sih materi yang sudah diberikan di sekolah dibinding oleh orang tuanya di rumah juga orang tua tahu apa sih yang sudah diberikan di sekolah ya seperti itu itu saja yang mungkin yang bisa sampaikan hari ini sudah dilakukan kegiatan pembelajaran mudah-mudahan kalian puas dengan pembelajaran Bapak dan nanti bisa di bisa ditanyakan kembali atau langsung bisa bertanya ke Bapak langsung disini melalui online juga boleh ya kalian kalau boleh tidak puas disini karena kalau sudah puas nanti kalian akan bosan ya dengan pembelajaran ini jadi kalian bisa melakukan kegiatan di rumah sekarang masuk ke quiz ya ke quiz baik ya Pak Fis kita siap quiz ya nanti tadi materinya diingat-ingat kita ya Kak Uji akan ingatkan kembali lagi bahwa kalian bisa menjawab satu jika tidak ada yang menjawab benar maka diperbolehkan untuk ikut ke nomor dua lagi jika nanti menjawabnya dengan chat informatnya saya sudah tulis belum chat supaya menjawab langsung apakah pertanyaannya dijawab dengan benar atau masih keliru ya R.B kita mulai belajar itu adalah harus belajar ya oke mulai ya nomor satu siap-siap Gijar 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 saya bacakan pertanyaannya ya Nana ya mewan apa yang dipelihara di rumahmu yang mempunyai sayap dan bulunya indah yang yang dipelihara di rumahmu yang ada bulu buat abang buat apa nih Gijar hewan apa yang dipelihara di rumahmu yang mempunyai sayap dan bulunya indah ya cek burung cek lelawar ada yang berbicara berbicara ayo Jahra oh silahkan ngomong siapa sekolahnya dimana silahkan silahkan nak oh ini ada yang menjawab Gijar itu keisa B burung tegar juga burung Jahra juga burung oh iya oke kita lihat betul ini siapa yang dapat hadiahnya banyak ya sebentar saya lihat format ini ada yang jawab ini ada yang jawab itu ada dadang dadang tapi formatnya kurang lengkap Pak V B burung jawabannya yang benar apa ya halo jawabannya yang benar apa ya adalah burung oke jadi sebenarnya ada yang paling ada yang paling cepat Pak yang paling cepat ini menjawabnya kita sekali ya ada dadang ada Naisa ada Tegak ada Jahra ada Naisa juga juga Wibit jadi yang menjawab yang kita yang kita mau ambil ini ini adalah harus tempat ini ada yang menjawab cepat itu dadang B tapi kurang formatnya biar lengkap formatnya itu ada sama selamat untuk Naisa Ki Hajar 1 sama dengan B mana Naisa halo Naisa Naisa ada Naisa ada Naisa jadi aku nampak Rizky Naisa kenapa Naisa depan bisa di sini Naisa lanjut nomor 2 Pak Oji Naisa lagi monitor ada ibunya Naisa masih monitor oke lanjut nomor 2 ya nomor 2 kelima Nahisya, kita kasih kesempatan dulu Buat kawan yang lainnya Tuan Aisyah sudah menjawab yang satu Tidak ada yang menjawab Di sini ada Aisyah Itu ada Bihit Maka Tuan Abaya Maka Mista Fauzan Kucing ya Jadi Yang menjawab Benar dan cepat itu Sebenarnya ada Tetapi Kurang formatnya Jadi yang lengkap Di sini ada Ada Keisyah Riana Sadi Asal sekolah SLB negeri Talakan Oke Nomor 3 Nomor 3 Jangan terang Silahkan dijawab di kolom chat Atau ada yang mau berbicara Lewat apa yang hidupnya di air A ikan B tikus C kata Silahkan dijawab ya Hewan apa mak Hewan apa yang hidupnya di air Bapak saling Ya Kak Ada Mas kepalanya belajar Duduk yang baik Kayaknya Kayaknya duduk yang baik Kayak Sali Oke Maksudnya kita Sudah menjawabkan jawaban Dari beberapa anak-anak kita Yang benar yang mana Pak Fih? Yang benar adalah A ikan Bagus Ya Jadi yang menjawab benar ini banyak Ya Semuanya menjawab benar Tapi Pak Uji akan ambil yang tercepat Dan belum pernah menjawab Benar Jadi yang menjawab benar Adalah Isya Sorry Sorry ya Isya sudah Halo Yaya Selamat Mana Yaya Yaya Benar Disa monitor 25 ribu ya 25 ribu Poska ya Oke Selamat 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 Nomor W.A. Nomor W.A. 72 292 379 Ini atas nama Pemenang 1 Insya Allah Dan Ki Hajar 2 Ada Ki Hajar 3 Ada Yeye dari kementerian hadiahnya langsung dari Pusdat dan kebudayaan Republik Indonesia dari apresiasi buat anak-anak hebat sebelum saya tutup mungkin ada kumpulkan sedikit mengandiri sesi kita tentang materi kita hari ini Pak Oji Sudaya oke bisa disimpulkan ini kesimpulannya yaitu dari tema 3 tentang sahabat satwa dengan sub-temanya hewan periharaan jadi semua kegiatan yang dari delapan kegiatan tersebut jadi kalian sudah paham ya bahwa hewan periharaan tersebut adalah hewan yang bisa diperihara di rumah atau sebagai teman di rumahnya dalam kehidupan manusia ya jadi hewan tersebut harus diperihara sebagaimana layaknya kepada makhluk citaan Tuhan diberikan makan diberikan makan diberikan diberikan tempat tinggal dan juga diperiharaan sebagai layaknya manusia ya jadi dimantikan juga dikasih apa yang yang penting anak hewan tersebut nyaman yang kedua yaitu kita harus mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan bahwa setiap makhluk hidup itu mempunyai keanekaan agama keanekaan agama keanekaan agama keanekaan agama sifat dan juga keanekaan agama keanekaan agama bentuk ya jadi semuanya apa namanya hewan periharaan itu harus dijaga diperiharaan dan dilindungi terima kasih tadi yang sudah membimbing dan juga kepada Mbak Rica dan juga Mas Toto dan juga Abu Dian terima kasih juga kepada anak-anakku sekalian D. Keisha D. Najura Said juga Dadang dan juga semuanya yang sudah ikut campur ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran ini semoga Allah memberikan atau Tuhan memberikan kesehatan kepada sekitar semua dan juga kita terhindar dari COVID-19 dan juga mudah-mudahan wabang virus ini segera berlalu dari jenis kabungi ini amin ya Rabah amin sekian pemaparan dari Bapak semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak bisa masuk lagi mengikuti materi ini kalau misalkan masih diizinkan nanti Bapak juga akan memberikan materi lain dari yang lain terima kasih sekali lagi kepada Pak Oji yang sudah mengantar kami dan semuanya sehat-sehat dan semak terus banget amin oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih